Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan lanjut hadis kutsi sekarang Kemahakuasaan Allah dan kemurahannya kepada hambanya Jadi ini maha kuasanya Allah dan maha murah Dermawannya Allah kepada hambanya Ini ada hadis dari Abu Dhar Dari Nabi Muhammad S.A.W Bahwa Allah berfirman Wahai hamba-hambaku sesungguhnya aku telah mengharamkan kezoliman atas diriku Maka aku juga haramkan kezoliman itu atas kalian Maka janganlah kalian berlaku zolim Wahai hamba-hambaku kalian semua adalah tersesat Kecuali orang yang aku beri petunjuk Wahai hambaku kalian adalah kelaparan Kecuali siapa yang aku beri makan Maka mintalah pakan kepadaku Tentu aku akan beri makan kepada kalian Wahai hamba-hambaku kalian adalah telanjang Kecuali orang yang aku beri pakaian Maka mintalah pakaian kepadaku Tentu aku beri kalian pakaian Wahai hamba-hambaku kalian berlaku salah siang dan malam Dan akulah yang akan mengampuni semua dosa-dosa Maka mintalah ampun kepada aku Tentu aku akan mengampuni kalian Wahai hamba-hambaku Kalian tidak akan bisa berbuat sesuatu yang membahayakan aku Dan tidak pula sesuatu yang berenfaat Wahai hamba-hambaku Kalian semua baik jin maupun manusia Mulai dari awal sampai yang paling akhir Semuanya menjadi laksana seseorang yang paling bertakwa Itu pun tidak akan berpengaruh menambah kebesaran kerajaanku Begitu pula sebaliknya Seandainya kalian semua Dari bangsa manusia maupun jin Mulai awal hingga akhir Semuanya menjadi laksana seseorang yang paling latur Durhaka Semuanya menjadi Yang paling buruk Tidak akan mengurangi sedikitpun Akan kebesaran kerajaanku Wahai hamba-hambaku Seandainya kalian semua Baik bangsa manusia dan jin Mulai awal hingga akhir Semuanya berkumpul di satu tempat Lalu semuanya meminta kepadaku Lalu aku kabulkan semuanya Kalian semuanya berkumpul padaku Dari awal hingga akhir Semuanya meminta kepadaku Lalu aku memberi setiap Orang-orangnya itu dengan permintaannya masing-masing Maka hal itu pun tidak mengurangi Apa yang ada di sisiku Wahai hambaku Semua amal-amal kalian Akan aku perhitungkan bagi kalian sendiri Aku penuhi balasannya bagi kalian Barang siapa yang mendapatkan kebajikan Maka memuji syukurlah kepada Allah Dan barang siapa yang mendapatkan yang sebaliknya Maka janganlah memaki-maki Melainkan pada dirinya sendiri Allah ini Berfirman dan Disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW Jatuhnya adalah hadis kutsi Allah ini sudah Kasih info Udah kasih kabar gembira Ini semuanya kabar gembira Artinya Menggembirakan bagi kita Bahwa Allah ini Tuhan kita Maha kuasa segalanya Maha luas rahmatnya Maha agung Kekuatannya Kekuasaannya Kerajaannya Maha rahmat kasih sayangnya Maha mampu mengabulkan segala Hajat hambanya Kamu ini delanjang Gak punya baju Mintalah baju ke Allah Allah kasih baju Kamu tersesat Minta petunjuk kepada Allah Allah kasih petunjuk Kamu bermaksiat Yang malah Minta pun kepada Allah Allah kanan pun Seandainya Dari Nabi Adam Hingga Akhir zaman kelak Semuanya diperkumpulkan Dalam satu lapangan Dan semuanya meminta Dengan permintaan yang beda-beda Dan permintannya itu Bisa jadi Mewa-mewa Aku minta helikopter Istriku minta Rumah Anakku minta Kapal selam Permintannya gak remeh-remeh Lusar-lusar Minta planet Minta Apa sekolah macam Dan Allah kabulkan semuanya Itu gak mengurangi Satupun Gak mengurangi secuilpun Keagungan Allah Kehebatan Allah Apapun yang ada di sisi Allah Nah inilah Allah pamer disini Dan memang Tak ada Yang layak Kecuali Allah Untuk mengamerkan kekuasaannya Allah ini Sombong Al-kibriya tulibasi Sombong ini pakaianku Kalau dipakai orang Manusia Gak muat Allahu Akbar Allah Maha Besar Sombong pakaiannya Maha Besar Punya pakaian Pakaiannya dipakai Ke yang saya Kecil Gak muat Saya aja pakai Pakaian Bapak saya Gak muat Apalagi pakaiannya Allah yang maha besar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh